Gak bisa tolong pasang tali sepatu Cok Gak bisa pasang tali sepatu, gak tau gimana caranya Gila, kesiangan cuy Halo Rebels, jangan lupa dukung kita Rebel John melawan Aura Fire Bener, match pertama, oke Coba kita ingat lagi, oke Gimana rasanya Seru Kalian mau lagi gak? Mau Ini saatnya kita untuk Ya buktin ke mereka Buktin Apa namanya Biarin mereka mandang kita sebelah mata Kita diremehin sama siapapun Itu justru keuntungan buat kita Kita gak usah peduliin yang kayak gitu Oke Gue tau kemarin kita bisa ada masalah Habis apa namanya Ya semua tim kayak gitu lah Cuman gue selalu balik lagi ke apa yang selalu gue bilang Itu balik lagi gimana kita lewatin ya Gimana kita nyikapin masalah Hari ini kita lepasin yang udah-udah Kita apa namanya Gak usah ingat lagi Kita buka lebaran baru, oke Min Yang kuat bro, yang kuat Yuk Semangat, semangat ya DRIVE RAILION Masuk Untuk hero-hero yang bisa ditarget oleh hero yang punya half HP seperti ini Waduh banyak banget Dan sekarang Imovendednya udah langsung connect Dan pertempuran kali ini Akankah menjadi milik dari Aura Karena udah ada Tyron Rifat di bagian yang berbeda Dan juga untuk Flavinya Tapi malah kupanya yang mentok Sementara untuk popoling kupanya kali ini Berhasil dirapatkan juga Kodifanya langsung mundur ke bagian belakang Sementara Vesaker juga berhasil dirapatkan Daironnya Terus-terusan Membuat mereka berdua tidak bisa pulang Bisa kakal ini mereka pergi dari atas Semua karena Vesaker sedikit lagi Hilang sudah Daironnya bekabuk sebuah aja Langsung disabut dengan sabit ya Dior sudah berjalan Dibuka dan sisanya One or one situation Tapi dia berkarya-karya Sekarang banget dan akhirnya Flavinya Bakal semena-mena banget ini Godifanya nih om What happened with Flavinya Vibrasi didapatkan Dan menjadi keuntungan untuk Rebellion Ini ada waktunya untuk mereka Berkena-kena begitu bebas Jisan sedikit lagi Episah Hanya masih aja dengan sebuah Tandar yang begitu besar Godifo pun langsung tau Di arah yang lain Karena sekarang Rebellion Mereka mulai mengamuk Mereka mulai membalaskan keadaan Dan pembayai dari aura fire pun Harus mengurungkan niatnya Pulang terlebih dahulu Wow Kan ada wave minion Awas Yang berhasil di atas Namun untuk kali ini resikonya Dia bisa tertangkap Dan pada raja Way of dragon-nya Masuk arah tubuhnya Tyrant Revenge Bahkan di area dari beset Necron Revenge Pulau menapur Pulau menapur Pulau menapur Pulau menapur N scale-nya Pulau menapur I think Loo I think Napa sudah menapur Moe menapur Pertanyaannya Mereka mulai menapur Nру Pertanyaannya Semangat banget hari ini cu Dismangatin ayang Rebels dari sini saya melaporkan kejadian langsung dari Gia Rebels Dismangat belum hari ini? Sudah dong, udah disemangatin ayang Lanjut dari pernyataan yang tadi saya menyampaikan Gak jelas lanjut ini bocil Bahwa Kita melaporkan langsung dari Rebels Ingin melangsungkan adanya pertikaian dengan RRQ Eh, nanti Gia lu ilang Bukan, melawan RRQ Doakan yang terbaik Rebels Yuk, bisa nonton offline yuk Rebels Ada ke yang Rebellion Gak ada sih Kalau MyCemal nonton ini Tunggu Tunggu kita di MPL Arena Dari sini saya melaporkan langsung Dari tempat ruang tunggu MPL Arena Di Rebellion Bentar lagi kita akan Melawan RRQ Mau sepek Maniak doang Oke, buat nanti nih Gue gak mau panjang-panjang buat nanti Kita gak usah Apa namanya terlalu mencemaskan hasilnya gimana Nanti mau ngapak ala segala macem Gak usah lah Kita kasih yang terbaik aja Biar kita gak nyesel Oke Oke Itu aja dari bulan Oke Untung Enggak, itu aja Udah, harus gitu Sebelum kita tanding Mudah-mudahan kita diperlancar Hari ini Berdoa sesuai agama masing-masing Mulai Lebih semangat lagi Dua Ravion Oh my God Dejen from Bogor Again bersinar Tapi di depan sana R7 Ngaput terlalu terburu-buru Mencoba untuk mendistraction Tapi Val di depan sana Bangun ditumpakin Satu R7 Terlalu play Berhasil ditumpakin oleh seorang Val Stun kill yang dilakukan R7 Tapi Val masih bawa lebih Ipok, pedans, and world manipulation R7 masuk ke dunia yang termanipulasi Dian sendiri nampaknya Terbostik Freestyle by Pippin Betul-betul Sengisir ke arah belakang Alphysacker Terlalu maut Oh my God Tapi liat Winter Trujant Sampdentay Sedangkan Jisa Hau ditutup Double kill Looking for triple kill Looking for medium Dari Elbladzian Dan juga Rarkyoshi Benar-benar Val Diam-diam mencuri turtle-nya Gold by living by mandiri kali ini Jisa dan Skylar Paling mengejar Tapi kali ini 1v1 situation Tempah Soblet dan bahkan mati Bisa didapatkan Oleh serempal Gerbangnya resecute Langsung di-trade begitu saja Lihat sekarang Terlambahan masih bisa hidup Skylar yang harus tumbang Dikapun dengan sangat Amat baik dari Repolition Sedangkan Jisa Masih belum ada retribution Tidak mau dipaksa Untuk Lord yang terlambat Dan bangar R7-nya Membuka sendiri sana Tidak ada pelikar Hati-hati Walpun ada immortality R7-nya tumbang Masih ada immortality Mencoba untuk hidup kembali Tapi langsung di-jumpis video saja Alpertinya langsung masuk Tanpa ada yang berpembang Ini akan menjadi Satu T-fight Yang sedikit memaksakan Karena tidak adanya energi Dari seorang link-nya Pendapatkan kebunan kedua Tapi harus menghilangkan dirinya Triple kill Dihabatkan Oleh seorang Cecilion Skylar Oh my god Skylar What are you doing? Skylar versus everybody Dan silang Hampir wipeout Pimpin dari everybody Ini bencana Aral Kiyoshi Akankah OneStrike pun Lihat There's no way Dan bakal Ini menjadi game Rebellion Rebellion Zio Take the game Tuh Dan inilah dia Rebellion Wow 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 Nice bro Ayo Gue liat game tadi Bener-bener Kalian Bener-bener santai lah Kalian udah nganggep Kayak mainnya Kayak scream Gak Kayak ketekan Kayak game pertama Gue tuh pengen gitu Game ketiga ini tuh bisa Lebih kayak Disipline lagi Kayak tadi Apapun Saling supportin Tenang Terus apapun yang info Planning-planning di in game Lebih rapi lah Intinya pede aja Kalian tuh gak Kalian tuh gak lemah gitu Kalian harus hargain diri kalian sendiri Harus percaya dulu Sama diri kalian sendiri Kalau kalian udah bisa Ngehargain dari kalian Baru orang bisa Ngehargain kalian Semua berawal dari diri kita lah Pokoknya Kalau kita Kita jangan anggap diri kita lemah Gue bilang Kalau kita Jangan Kita gak usah peduliin dulu Mereka siapa Yang harus kita lihat tuh Intinya kita dulu Itu paling penting Ya respect sama diri kita sendiri Kita hargain Kalau kita tuh punya nilai Kita tuh worth gitu Oke Relax ya Reset-reset Tama-tama sesuai Agama masing-masing Tama-tama dulu Bapak Tama-tama Punggungnya main kayak tadi aja Bantai Relax aja Yang lebih kocok Dari-dari-dari-dari Dari-dari Sesuai agama masing-masing Dari mulai Men Berdoa selesai Lebih semangat Suaranya lebih semangat 1, 2, 3 DRIVE RELALIAN Jisa Iya Karena dari tadi Jisanya bener-bener Belum WOOOOOO Jisa Oh my god Albert Albert terlihat posisinya Dikejarkan oleh seorang Jisa Halo 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 Albert akan menjadi pilihan Ilan Jatau Albert ditubangi oleh seorang Jisa Jisa membalaskan Keadaan Lihat teriakan maut dari belakang Di orang paling depan One more hit Langsung diamkan Skylernya Tapi kita lihat Fanny-nya mulai datang Lihat Jisa 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 Ditarik begitu saja Masih mencoba untuk bertahan Dan Fanny-nya masih bisa cabut Masih bisa kabut Masih bisa survive Wow Di rollnya juga diem-diem Coba langsung fokus ke arah Lortes Tapi ada yang sadar Tampaknya disini What happened bro Ada tapi mereka gak berani Ada tapi dilepaskan Oke Fanny-nya masuk sendirian Masih bisa dapet Oh my god Tisanya Dapet jantar Albert Oh Divine Judgment Oh my god Tidak ada lagi Fanny Dan bahkan kita ada keadaannya Juntur mali-malikan Tidak ada lagi Fanny Tidak ada seperti yang Tidak ada Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.